Hai jaka hati-hati ya sini mama doain dulu bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim ini teman-teman jaka sama papahnya mau ke Hunan mau hati-hati ya papah jaka babay babay tuh meme-memenya nangis ini ditinggal papahnya eh jangan-jangan nangis jangan nangis ya udah ya sama mamah ya disini yuk antar yuk antar yuk antar lihat-lihat babay-babay ya lihat sampai sini ya tuh lihat babay-babay Oh mau sun papanya sun papa sun papa sun papanya sedih dia nggak bisa ikut dadah 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 ke papa dadah gimana dadah dadah bismillah dulu Pak ya bye-bye hati-hati ya nanti telepon ya ya kak kakak ini Nana lihat sini dong lagi apa Oh makan udah di dalam kereta ya Oh papanya makan eh papa lagi makan ya kacifan dong jangan kayak ya Cefana hati-hati ya jangan lupa baca doa hai 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 nana sini Nana kiki halo teman-teman halo nana ketemu lagi dengan vlog Pope family di China dengan saya Santi dan anak saya Nana dan kali ini kami hanya berdua aja nih teman-teman dikarenakan papahnya Nana nih ama jaka sedang kehunan jadi kehunannya dalam rangka acara apa jadi bentar lagi itu tanggal 5 itu di China ya ada festival cingmingje jadi cingmingje itu adalah festival jarak kubur suami saya kan kedua orang tuanya sudah meninggal ya dua-duanya jadi pastinya akan berjarah kubur tapi karena tanggal 5 itu eh takutnya ya datang di tanggal 5 itu penuh tidak dapet tiket kereta api jadi suami saya itu peginya lebih awal teman-teman jadi pegi tadi malam ya sama jaka pak naik kereta api kehunan dan ini eh kenapa tidak pakai mobil pribadi karena suami saya kurang fit ya untuk memenyetir sendiri ya karena itu memerlukan waktu kurang lebih 13 jam kalau pakai kereta apikan dia lebih lebih santai ya teman-teman dan hanya bawa jaka saja tidak bawa kami kenapa karena ini Nana juga agak kurang fit ya kemarin jadi takutnya kenapa-napa kan jadi saya biarin aja suami saya dengan jaka dan kami juga kan harus jaga kesehatan juga karena sebentar lagi nanti mendekati kami mau pulang ke Indonesia teman-teman ini udah masuk bulan April ya sekarang tanggal 1 jadi udah tanggal 1 April ini saya rasanya ingin cepat-cepat ya karena di tiket kami itu di tanggal 20 April teman-teman untuk terbang ke Indonesia jadi saat-saat mendekati lebaran kami mudik nih teman-teman dan kegiatan kali ini kami berdua aja kami mau ngapain ngapain bantuin mama enggak ini ada baju-baju yang tidak terpakai ya teman-teman jadi saya mau pilah-pilah baju-baju yang saya punya nih yang banyak di lemari saya keluar keluarin terus saya musumbangkan dan saya taruh di kotak amal di donasi box ya yang ada di depan pintu gerbang apartemen ini jadi saya sekarang mau dipilih-pilih ya si baju-bajunya dan temani saya ya teman-teman yuk bantuin mama bantuin yuk bantuin ayo nah bantuin mama ihh tak mau bantuin dia teman-teman malah nonton handphone nah ini saya mau pilah ya teman-teman yang kayak gini nih ini masih bagus ini belum saya pakai ya eh pernah deh sekali doang dipakai ini saya sumbangin ini masih bagus ini juga sering banget nih saya pakai teman-teman tapi ini udah robek ya agak robek dikit dikit atasnya aja tapi ini nggak ada yang robek lagi cuma atasnya aja tapi saya kalau robek-robek gini nggak saya sumbangin teman-teman karena menurut saya kalau untuk nyumbangin memang harus bagus kan orang kan nerima kan enak ya seperti kita aja kalau misalnya terima barang yang apa yang bagus kan perasaannya senang ya menyumbang sesuatu kasihlah yang benar-benar sesuatunya yang bagus yang layak pakai itu benar-benar layak pakai gitu jangan yang belel-belel atau misalnya kadang saya yang belel-belel terus yang udah bolong meskipun bolongnya dikit saya nggak sumbangin yang ini saya pisahin nah ini ini udah lumayan juga saya sering pakai nih ini masih bagus ya meskipun sering dipakai tuh nggak ada bolong-bolong teman-teman dan ini juga bahannya bagus tapi belakangan saya jarang pakai nih tapi tahun-tahun kemarin saya pakai tapi ini belakangan jarang saya pakai lagi jadi saya mau sumbangin aja daripada numpuk di lemari ya dan ini ini juga nih roknya rok jean-nya ini baru nih baru sekali ini saya pakai teman-teman ini nah ini belum pernah saya pakai nih ini baju saya beli tapi saya nggak pakai nggak pede sama warnanya teman-teman padahal ini kalau untuk modelnya sih bagus saya nggak pede sama warnanya tambah bikin saya hitam soalnya nah ini ini jeans celana hamil ya waktu saya hamil saya pakainya suka pakai celana jeans nah celana jeansnya kayak gini nih teman-teman jadi ada si atasnya ada beginian ada karet melatu dan ini masih bagus ya ini saya pakainya selama hamil aja nih ini saya pakai pas hamil nana ya waktu hamil jaka saya malah nggak pakai pakai jeans ini saya pakainya pas hamil nana ini saya sumbangin aja ya dan ini juga ini juga jarang saya pakai saya pernah pakai sekali tapi bener-bener jarang saya pakai ya kayak hoodie-hoodie gini juga jarang saya pakai nih ini untuk summer ya ini masih bagus saya pakainya sekali aja atau dua kali gitu ya tapi ini bener-bener masih bagus nih nggak pernah saya pakai jarang banget cuma dua kali pakai beberapa kali sih saya pakai tapi belakangan saya udah nggak pakai lagi tapi ini bahannya adem banget bagus nggak ada bolong-bolong nggak ada ini pokoknya bahannya kaosnya enak banget nih dingin kalau buat summer enak nih teman-teman kan bentar lagi summer ya kalau ini saya beli di Indonesia ini ini waktu dari zaman sebelum saya punya apa punya jaka ya saya hamil waktu awal-awal nikah saya pakai ini sering tapi belakangan jarang saya pakai lagi tapi ini masih bagus nih tuh modelnya masih bagus kan nggak ada yang apa rusak belel apa bolong nggak ada ini bagus bahannya ini buat musim dingin winter nah ini winter ini jarang banget saya pakai teman-teman selama winter saya pakainya yang lain tapi ini tuh masih bagus ya nggak ada bolong atau apapun tuh dan ini nah ini ini dari sebelum saya menikah ini udah ada ini tapi jarang saya pakai lagi ya ini jadi modelnya ada bolong gini ini bisa buat summer tuh ada apa namanya kayak gini tuh rendah-rendahnya saya suka masuk paling suka ini sama nih baju tapi jarang banget sekarang saya pakai ini juga nih ini kaos minimos ya mici minimos ini apa baju menyusui ya bisa buat baju menyusui dan ini masih bagus nih nggak belel tapi udah jarang saya pakai ya karena saya pakainya pas selama menyusui aja teman-teman di luar mendung ya teman-teman jadi udah seminggu lebih nih di posan ataupun di provinsi kuangtung hampir semua sama sih di kota yang ada di provinsi kuangtung hujan terus dan mendung dan cuaca agak dingin tapi sekarang ini hari ini nggak hujan cuma mendung aja dan cuacanya nggak terlalu dingin cuma 20 derajat ya tapi kalau kemarin tuh lumayan agak dingin teman-teman jadi kemarin itu di 15 derajat celcius sekarang di 20 derajat celcius saya mau cepat ke depan nih takutnya tiba-tiba hujan ya dari kemarin saya mau beres-beres ke ini terus ketunda terus teman-teman terus ini saya lanjut ya ini juga ada celana ini celananya ini udah bolong ini saya nggak sumbangin nih kalau kayak gini saya sisakin ya barengan sama yang ini saya sisakin di tempatnya beda beda tempat terus ini tuh ini bolong juga ini celana winter ini celana tidur winter ini saya nggak sumbangin deh teman-teman sering saya pakai ini teman-teman saya sumbangin aja ya ini ini kaos Singapura ya saya beli di Singapura ini teman-teman dipakai cuma awal-awal doang udah gitu nggak pernah dipakai lagi kayaknya saya mau sumbangin aja deh daripada menu-menuhin lemari ya ini kaosnya masih bagus nih kaos Singapura yang ini juga kaos Singapura sering banget saya pakai ya tapi ini udah belel ya tapi ini bahannya adem sih sebenarnya kayaknya saya nggak sumbangin deh belel gini dan ini nah ini juga jarang saya pakai nih ini I love tuh ini baju saya beli di Bandung ya lihat ada bacaan I love Bandung Paris Panjava masih bagus ini sebenarnya tapi jarang banget saya pakai teman-teman kayaknya saya sumbangin aja ya siapa tahu kan kalau ada kalau orang China yang pakai kan jadi promo juga kan ada I love Bandung ini biar Bandung top ya semoga ini yang nerima nih dipakai berguna udah kayaknya cuma segini aja teman-teman nih yang bagusnya ya tuh ini saya ini segini saya mau plastikin ya tuh jadinya segini nih yang mau saya sumbangin nih sama ini teman-teman ini ketinggalan nih ini jacket winter ya saya nggak pernah pakai jadi ini saya tuh dikasih ya sama neneknya suami ya tapi saya bener-bener nggak pernah pakai tapi ini bagus sih bahannya tebel banget emang buat winter ya kayak gini nih tuh bahannya tebel menung-menungin lemari ya jadi saya sumbangin aja lebih bermanfaat kan ke orang yang bisa pakai ya daripada mau dipakai meskipun ini sebenarnya eh dikasih sama neneknya suami tapi ya udahlah daripada jadi barang mubazir ya kan barangnya sudah jadi hak saya ini jadi saya yang sumbangin aja semoga berguna udah sekarang saya mau plastikin ya ini baju-baju saya aja ya teman-teman karena baju-baju anak-anak sebelumnya saya udah pernah sumbangin dan baju anak-anak sekarang masih belum ada yang mau saya sumbangin karena masih dipakai kalau baju jakanana yang waktu jakanana kecil ya masih bayi balita itu saya udah pernah langsung bangin ya dan ini baju-baju saya aja nih karena penuh banget nih lemari saya saya mau bawa segini sekarang kita kedepan yuk kita mau ke ketak boxnya yuk teman-teman yuk Nana ayo coba mau bawa yang ini ya cepetan hujan nak takut keburu hujan mama ini pegangan dulu ya kita bawa payung nih teman-teman jangan takut tiba-tiba hujan sebelah sini kanan coba-coba pencet ilo bukan satu lagi yang satu ah pintar yang itu pencet dua kali ah pintar anak lama nana kita berdua aja ya ini jalan sini jalan sini lewat sini ya udah di luar ya teman-teman nih tuh saya bawa ini Nana juga bawa tuh nggak hujan nih mendung doang ini harus cepet-cepet nih soalnya takutnya hujan tuh udah anginnya kenceng wah daunnya terbang lah itu ada petugasnya Nana bawa yang itu tuh yang jacket winter ya satu bantuin mama ya ya semangat tuh dikit lagi nyampe tuh yang depan sana tuh nyampe donation boxnya disini teman-teman kalau mau nyumbang baju atau tas lewat sini nah ini kita tinggal masukin cerah aja nih ini ada dua tuh yang satu ini dua yang gerbang lain juga ada nih teman-teman dan biasanya di setiap apartemen itu pasti ada nih seperti ini ini yang nyelenggarain ya posan volunteer Federation ini ada barcode nya ini nomornya tuh lihat tuh ini yang disumbangin bisa baju anduk sepatu tas dan Nana masukin cerah berat dia baik nah udah sekarang kita masukin lagi ya nih simpan ini kita sekaligus aja teman-teman tuh dah tuh kita sekaligusin aja ya biar nggak bolak-balik udah kan udah nggak ada jelas jelas udah selfie dia disini yuk kita ke minimarket depan yuk pegang ya yuk coba ini disini juga ada buat ini teman-teman tuh buat print PDF ya print photocopy nih harganya disini tuh ini yang kotak amalnya ini kotak pos kotak posnya disini yuk coba coba sini sini cacoli tuh disini minimarketnya yang depan itu teman-teman seneng dia tuh mau ke minimarket yang sini nih teman-teman tuh kita mau beli jajan nih Nana tadi ini sih udah sarapan kita mau beli jajan aja nih Nana suka gitu nggak mau mau apa jangan ya itu jangan yang banyak-banyak ya mau ini nih teman-teman buat nanti ya buka puasa yang seger seger yuk coba yuk udah bayar ya ikan coba jahraq kita mau nantar Nana main ya udah mulai rame nih teman-teman mendung ya tapi gak hujan untungnya udah mulai rame nih tuh ada yang bulu tangkis kita duduk disana deh duduk dulu ini bumbu masak nih goreng, ada beras minyak goreng terus ini bumbu masaknya nih ada cuka ada saus, ada kecap asin yuk liat lagi yuk dan di sebelah sini ini ada buat mesin vending mesin beras nah ini beras nih tuh kalau mau beri beras disini teman-teman dan ini berasnya ini ya dalam bentuk gabah nanti kalau ada pembelian dia bisa di transfer jadi bentuk putih nih di mesin ini ini tinggal scan aja nih di barcode ada caranya ini ada video promonya ya hasil gabahnya diambil dari area mana dan ini biasanya kami kalau beli galon disini teman-teman tuh mesin ini nih wumau wumau itu 1000 rupiah ya 0,9 liter ini bisa pakai kartu bisa pakai koin juga nih buat koinnya ini ada kalau punya imbi ya koin China bisa atau pakai wechat wechat ini scan barcode atau kalau punya kartu member tinggal pakai kartu member teman-teman jadi memang disini itu fasilitasnya cukup memudahkan teman-teman kalau misalnya males ke minimarket ya yunana yuk kita ke rumah yuk ini kok udah agak gerimis gini ya saya kayaknya mau pulang ke rumah aja deh agak-agak gerimis dikit kita mainnya di rumah aja ya takut hujan hari Sabtu pagi jadi banyak yang sepedahan anak-anak kan libur kalau hari Sabtu truk sampah teman-teman tuh truk sampah pasti dia ngangkut dari tong-tong sampah yang ada di depan blok apartemen ya masing-masing blok ini ada tong sampahnya pasti selalu diangkut nih tiap pagi atau sore pokoknya di sini itu nggak nunggu penuh ya misalnya nggak nunggu tong sampahnya penuh pasti tiap pagi dan sore itu diangkut meskipun sampahnya cuma dikit nah ini area bermain anaknya ya tapi saya mau pulang aja teman-teman karena ini kayaknya mau hujan eh abis eh abis cepet banget pulang aja ya takut hujan ya yuk ya pulang ya kita main di rumah aja mau main mama temenin ya iya 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 kamu nama kakak iya 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 udah nyimak dan jangan bosan-bosan untuk tetap dukung selalu channel ini dengan cara subscribe like share komen dan jangan lupa aktifkan notifikasinya terimakasih dadah kenapa ini matanya kenapa digituin ketika mungkin kembali Terima kasih.